Ketua Umum Yayasan Forum Silaturahmi Barisan Benteng Pajampangan, YFSBBP Haji Isep Dadang Sukmana, menyiapkan tempat makan gratis bagi pelaku UMKM yang bertempat di gedung UMKM oleh-oleh jampak. Di kampung Pasir Pulus, Kelurahan Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat terminal Situhiang Jampangkulon, tepat pada selasa 19 November 2024. Secara simbolis, rumah bakan ini telah resmi dibuka dengan pengguntingan pita oleh camat Jampangkulon, dengan dihadiri para jajaran penggurus YFSBBP dan para lansia serta sejumlah santri di wilayah Jampangkulon. Rumah bakan ini buka tiap hari selasa dan sabtu, mulai pukul 10 pagi dan tutup pukul 16 sore, dengan menyajikan berbagai menu makanan yang dipersiapkan oleh pihak pengelola. Dengan adanya rumah bakan gratis, camat Jampangkulon mengungkapkan rasa syukur dengan adanya tempat makan gratis yang sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Masih sebaliknya kegiatan kegiatan seperti ini, ini adalah kegiatan yang pukulnya ya, menurut saya karena Pak Isyai binadang menyediakan warung nasi gratis. Subhanallah, selasa dan sabtu kita bisa makan gratis di sini dan prioritas untuk para joko dan anak-anak-anak ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus menerus dan rezekinya Pak Isyai juga terus menerus tidak putus-putus. Sementara itu, Haji Isyai selaku pemilik tempat makan gratis mengaku dirinya membuat tempat makan gratis atas dasar pengalaman dirinya susah untuk mencari makan dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Selagi masih ada, silakan. Sekarang misalkan ngambil. Masih ada persiapan, silakan ngambil lagi. Bisa nambah. Dari persiapannya sendiri dalam satu hari, ini kan dibuka di hari Selasa dan Sabtu, satu hari itu menyiapkan berapa ratus porsi untuk masyarakat ini. Ya itu tergantung ini ya, mumpul persiapan, situasi, mungkin kalau dipercayakan misalkan dari tamunya banyak, ya kita persiapan saja. Yang pasti ini makanan 4 sehat, 5 sempurna apa aja ya? Iya, ini 4 sehat, 5 sempurna.